Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat mengelar rapat paripurna pengucapkan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat masuk jabatan 2019-2014. Pengucapkan sumpah atau janji tersebut dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat mengelar rapat paripurna pengucapkan sumpah janji pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat masa jabatan tahun 2019-2024. Pengucapkan sumpah atau janji tersebut dipandu langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Pelantikan lima pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.32 garis miring 4363 tahun 2019 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat. Kelima pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak pada pilek tahun 2019. Berdasarkan beberapa peraturan tersebut, Taufik Hidayat dari fraksi Gerindra Persatuan secara resmi menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2019-2024. Sementara untuk 4 jabatan wakil pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dijabat oleh Ahmad Rukyat dari fraksi PKS, Ine Purwadewi Sundari dari fraksi PDI Perjuangan, Ade Barkasurahman dari fraksi Golongan Karya, dan oleh Soleh dari fraksi PKB. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Hidayat mengatakan, pihaknya akan menjalin sinergitas dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kemajuan pembangunan di Jawa Barat. Taufik optimis dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh intelektual, akan menjadikan Provinsi Jawa Barat semakin maju. Pihaknya pun akan melanjutkan kinerja yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 yang menurutnya sudah baik dan akan mencoba melahirkan inovasi-inovasi. Tapi saya yakinlah kita seluruhnya akan asal sinergi dengan pemerintah daerah, dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, semua intelektual kalau kita ada niat untuk bersama untuk membangun Jawa Barat jadi hebat. Tapi intinya semua kita sepakat dengan seluruh anggota dewan, dengan pemerintah daerah, dengan tokoh masyarakat kita untuk memajukan Jawa Barat hebat. Sementara itu, Ine Purwadewi Sundari yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat mengatakan, kepercayaan menjadi pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan kinerja dan melakukan evaluasi bersama dengan pimpinan lainnya, sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Ini menambahkan beberapa program prioritas untuk mewujudkan jabar juara terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akan ditingkatkan. Sementara itu, sinergitas dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan lebih diperhatikan untuk menyelesaikan tugas-tugas, sehingga bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Masalah papan, sandang pangan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, menurut saya masih menjadi hal penting dan yang harus betul-betul menjadi kebijakan prioritas di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. DPRD tentunya akan bersinergis, akan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyelesaikan tugas-tugas yang tentunya periode lalu masih berjalan, belum selesai, harus diselesaikan. Periode ke depan harus memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan di Jawa Barat dan tentunya bagi kesehatan masyarakat di Jawa Barat. KUMAS DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan.